Dimudahkan dengan AI. AI ini merupakan teknologi kan, alat yang menciptakan siapa? Kita. Jadi harusnya kita yang bisa mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan. Tapi kan balik lagi ya tergantung orangnya, banyak sekali yang terbalik. Takaan ini kan merupakan agen. Agen yang membawa perubahan di situ. Yang membuat fungsi-fungsi dari permustakaan ini tidak stuck ya. Kita mengikuti perkembangan zaman. Jadi harus dinamis, harus adaptif. Nah dalam episode kali ini kita kedatangan pakar nih. Mengenai perpustakaan. Baik kita sambut bintang tamu kita hari ini. Bu Desi mungkin bisa perkenalan dengan teman-teman di Youtube. Oke, halo semuanya. Saya Desi. Saya saat ini menjadi staff pengajar di D3 Perpustakaan Fakultas Vokasi Universitas Erlangga. Tapi Mas Agung mungkin saya menginformasikan sedikit ya. Kalau sekarang D3 Perpustakaan sudah upgrade menjadi D4 Kearsipan dan Informasi Digital. Tapi gak jauh-jauh beda ya ilmunya. Serupa tapi tak sama. Baik, hari ini kita akan ngobrolin tentang dedikasi dan inovasi perpustakaan. Dan selain tentang perpustakaan juga pustakawannya. Nah, Bu Desi ini terkait tadi kita ngobrol dan ini berdasarkan AI ya. Banyak sekali tentang komitmen lifelong learning dari pustakawan maupun perpustakaan. Nah, seperti itu apa sih sebenarnya? Kayak gitu. Dan mungkin bisa di, apa namanya, bisa dijabarkan ke teman-teman di Youtube. Nah, Mas Agung ini keren banget ya. Jadi memanfaatkan AI gitu ya. Untuk podcast pun memanfaatkan AI. Nah, ini pustakawan harus adaptif di sini ya. Jadi, sebelum saya menjawab ke pertanyaan Mas Agung, ini saya tergelitik terkait dengan AI. Karena sekarang ini kan lagi, ini ya, lagi ngetrend di situ. Jadi, seringkali AI ini menjadi hal yang sebenarnya dia ini ya, ada sisi positif dan sisi negatifnya. Tetapi ketika kita menggunakan AI di situ, ada etikanya kan yang harus kita patuhi di situ. Jadi, seperti ini misalnya pakai chat GPT ya? Enggak, saya pakai aplikasi baru ini. Oh, oke. Pakai Microsoft Co-Pilot. Oke. Jadi, biar teman-teman lebih tahu kalau aplikasi AI itu bukan hanya chat GPT. Namun juga ada Microsoft Co-Pilot. Betul, betul. Tapi ini ya, nah ini kan belum banyak ya yang tahu itu. Biasanya yang pakai itu chat GPT. Dan seringkali kita memanfaatkan itu kopi-paste, kopi-paste gitu kan ya. Nah, ini salah satu tugas dari pustakawan juga kan, mengedukasi. Jadi, kita ini dimudahkan dengan AI. AI ini merupakan teknologi kan, alat yang menciptakan siapa? Kita. Nah, jadi harusnya kita yang bisa mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan. Nah, tapi kan balik lagi ya tergantung orangnya. Banyak sekali yang terbalik. Nah, maksudnya apa di sini? Manusia ini yang dikendalikan sama AI. Jadi, jangan sampai istilahnya kita diperbudak sama AI gitu ya. Padahal kita yang menciptakan dia di situ. Dan tentu saja tadi saya sampaikan ada etikanya. Jangan kopi-paste, kopi-paste. Tapi kalau kita lihat di, ini ya, punyanya Elsevier ya. Kalau kita lihat di websitenya itu diperbolehkan menggunakan AI. Hanya saja di situ ada statementnya bahwa ide tersebut itu diambil dari AI. Oh iya, harus ada daftar perpustakaannya ya. Citasinya ya, citasinya dari robot AI. Menarik sekali, lain kali kita bahas ya terkait dengan AI. Wah, bisa episode selanjutnya ini. Baik, terkait dengan lifelong learning. Jadi memang perpustakaan ini, kalau kita merucuk pada fungsi perpustakaan yang menurut undang-undang itu kan sebenarnya ada lima fungsi dari perpustakaan. Yakni terkait dengan pendidikan, terkait dengan penelitian, pelestarian, sumber informasi, dan hiburan, rekreasi. Nah, jadi memang perpustakaan ini lifelong learning, tidak ada tergantikan. Tapi kalau misalnya sekarang ini kita lihat mahasiswa dikit-dikit tugasnya mainnya ke browser, ke internet di situ. Ada ini loh Mas Agung Joks, nah kalau gitu nanti perpustakaan ditutup dong. Iya kan? Iya, betul-betul. Nah, kalau perpustakaan ditutup gimana nasib pustakawan? Gitu ya? Iya, iya. Kerjanya apa di situ gitu ya? Nah, ini masih belum memahami terkait dengan fungsi dari perpustakaan. Dan tentu saja kita sebagai orang yang bergerak di bidang perpustakaan ini kan merupakan agen. Agen yang membawa perubahan di situ. Yang membuat fungsi-fungsi dari perpustakaan ini tidak stuck ya. Kita mengikuti perkembangan zaman. Jadi harus dinamis, harus adaptif. Misalnya yang pertama terkait dengan pendidikan. Kita tidak hanya sebagai pelengkap. Biasanya kan perpustakaan ada ini sebagai pelengkap. Apalagi kalau musim-musim akreditasi. Oh iya? Wah ini sudah jadi rahasia omong kali itu. Yang tadinya nggak ada. Kemudian akreditasi, BIM salah BIM. Jadi ada gitu kan. Tadinya kudang diselap jadi perpustakaan. Nanti sudah selesai visitasinya, berubah lagi jadi kudang gitu ya. Nah disini harus ada kolaborasi ya. Jadi misalnya kalau di perpustakaan perguruan tinggi misalnya disini. Berarti ada kolaborasi antara pihak perpustakaan dengan ini customer-nya kan banyak dari mahasiswa, dosen, pendik, staff gitu ya. Jadi terkait dengan kurikulumnya juga kita harus mengikuti pihak perpustakaan juga harus koordinasi dengan program studi. Jadi nanti apapun yang disediakan terkait dengan koleksi yang disediakan itu nggak membazir. Ada korelasi dengan mata kuliah yang disediakan oleh program studi. Jadi nanti kalau misalnya ada tugas-tugas, mahasiswa nggak bingung. Larinya nggak ke internet atau ke sumber-sumber informasi yang lainnya. Tapi mereka memang ketagihan untuk datang ke perpustakaan. Karena semuanya ada di perpustakaan. Nah semoga idealnya seperti itu ya. Makanya kita sebagai agen di perpustakaan ini perpustakaannya harus adaptif. Mengikuti perkembangan era sekarang ini Mas Agung. Jadi jangan sampai ada anggapan perpustakaan ini sebagai gudang buku. Sering, masih sering ini animo dari masyarakat ya memandang bahwa perpustakaan ini ya sebagai tempat penyimpanan buku. Tempat penyimpanan buku. Terus pustakawannya ngapain? Ya jaga buku. Makanya ketika ada mahasiswa yang kuliah di perpustakaan ya dunia. Kuliah di mana? Di perpustakaan. Eh mau jadi apa? Oh iya. Mau jadi penjaga buku karena apa? Pandangannya sempit terhadap perpustakaan di situ. Betul sekali. Nah selain itu ada dedikasi yang kedua. Ini adalah community engagement. Jadi ini adalah membangun komunitas atau relationship yang kuat dengan komunitas. dan membantu pustakawan dalam mengerti serta hal-hal yang unik untuk apa namanya untuk customer-nya. Seperti itu juga ternyata dedikasi yang baru ya buat perpustakaan dan pustakawan sendiri. Betul. Jadi sekarang ini memang adanya extended rule ya dari pustakawan. Jadi peran dari pustakawan ini sebenarnya luas. Luas. Nah ini mungkin jadi pusing gitu ya pustakawannya. Waduh bu, kalau pekerjaan sehari-hari aja nggak beres sekarang ketambahan dengan tugas-tugas yang harus mengikuti. Ini ya. Ini termasuk baru ya itu? Tujutan dari zaman. Tujutan dari zaman. Termasuk ya. Termasuk. Sebenarnya ini kan bagaimana kita berkomunikasi. Bagaimana kita engagement ya sama community kita. Jadi pustakawan atau perpustakaan ini kan sebenarnya tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dari usernya. Betul. Jadi kita harus tahu apa kebutuhan dari user kita. Siapa? Sebelumnya siapa user kita? Karakteristiknya bagaimana? Perilakunya bagaimana? Sehingga ketika kita memberikan layanan harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita tidak boleh diam diri ya pasif. Yang penting saya bekerja jam 8 sampai jam 4. Pekerjaan rutin di situ. Nggak. Tetapi kita juga ada engagement dengan community kita itu tadi. Apa yang mereka butuhkan? Kita harus sharing. Mengikuti perkembangan mereka. Jadi jangan sampai pustakawan itu berpikiran kamu yang butuh saya. Perpustakaan ini kan non-profit. Kita sudah menyediakan. Kamu yang butuh saya. Kamu yang kesini. Jangan sampai berpikiran seperti itu. Tetapi meskipun kita non-profit kita harus menjemput bola. Kita harus tahu kebutuhan mereka itu apa. Jadi kita harus mengikuti memberikan layanan-layanan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Dan ini kemampuan yang harus dimiliki oleh pustakawan mas. Komunikasi. Skill komunikasi. Itu belum semua pustakawan itu pede. Jadi sebenarnya pustakawan itu bukan nggak bisa. Tetapi dia masih belum pede. Jadi lebih banyak pustakawan yang mungkin introvert gitu ya. Pemalu gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita bisa menunjukkan itu akan membuka penilaian ya persepsi dari masyarakat, dari user. Bahwa sebenarnya ternyata penting ya. Peranannya penting ya dari pustakawan ini. Contohnya kan di perpustakaan Unar gitu kan mas. Jadi saya lihat sudah banyak yang turun gunung ya. Jadi pemberian layanan sampai bikin spot-spot corner-corner kan di fakultas-fakultas. Kemudian terlibat juga di pembelajaran di situ. Misalnya mata kuliah umum dilibatkan juga untuk masuk ke pertemuan-pertemuan kan di perkuliahan. Nah itu menunjukkan bahwa pustakawan itu mampu. Nah itu yang harus dibangun sebenarnya. Nah terus ini yang dedikasi yang ketiga adalah advokasi. Nah harusnya pustakawan itu mengadvokasi literasi, akses informasi. Terus kemudian kebutuhan untuk masyarakat mengenai pentingnya perpustakaan. Wah ini advokasi seperti apa? Kok keren sekali ya ilmu perpustakaan ke depan kayak gitu loh. Nah menurut pandangan ibu seperti apa? Iya. Jadi kembali lagi perpustakaan kalau dulu itu collection centric ya. Jadi perpustakaan itu bagus kalau koleksinya banyak. Tapi kan percuma koleksinya banyak kalau gak dimanfaatkan sama usernya. Iya kan? Makanya sekarang berubah user centric. Jadi orientasi dari perpustakaan itu pada penggunanya di situ. Jadi kita harus tahu apa yang jadi kebutuhan dari pengguna tersebut mas. Nah terkait dengan advokasi berarti kita kan ini ya semacam jangan sampai orang itu terperosok pada informasi yang hoax salah satunya. Karena kita kan penyedia sumber informasi. Kita mengedukasi mereka. Mengedukasi makanya di sini pustakawan itu tidak hanya sebagai fasilitator. Tidak. Tidak hanya sebagai instruktur. Contohnya di perpustakaan banyak sekali layanan-layanan terkait user education. Kita datangkan mereka, kita berikan pelatihan baik itu personal maupun berkelompok gitu ya. Cara penelusuran informasi, kemudian cara menulis di situ ya. Itu sebagai instruktur. Iya benar-benar. Sebagai instruktur. Tapi di sini sebenarnya kita ini mengajak mereka kalau menulis yang benar itu seperti apa. Jangan sampai lagi-lagi kembali lagi ada etikanya loh. Jangan sampai tulisannya banyak tapi ternyata eh itu tidak benar. Karena banyak sekali orang yang menulis tidak benar itu tadi bukan karena sengaja. Karena dia tidak mengerti caranya. Nah ini yang harus kita edukasi. Makanya pustakawannya dulu yang harus benar itu caranya. Harus tahu. Pekerjaan baru ini. Dan memang perlu ya berarti kalau masyarakat Indonesia yang sekarang kelihatannya kurang mele informasi. Pustakawan lah yang harus berperanauan mengedukasi mereka ya. Betul. Apalagi seperti ini ya mau pilkada ya Bu. Pilkada harusnya kita memberikan informasi yang jelas. Oh jangan sampai kita itu kena hoax. Biar tidak salah pilih. Betul. Wah itu tugas pustakawan yang baru ini. Kelihatannya ini juga ilmu baru bagi saya. Ternyata harus ada advokasi ke depannya. Iya harus mengadvokasi mereka itu. Makanya jangan sampai kita ini dipandang sebelah mata. Pustakawan ini sebenarnya ujung tomba. Ujung tomba untuk memberikan informasi yang benar. Literate kan bagaimana cara masyarakat mendapatkan informasi, mengorganisasikan informasi, menyebarkan informasi yang benar di situ. Karena di era sekarang ini sebenarnya masyarakat kita ini kan prosumsi. Maksudnya apa kalau dulu masyarakat kita itu kan hanya mendapatkan informasi aja. Menelan informasi gitu ya. Tetapi sekarang enggak. Mereka bebas untuk memproduksi informasi. Jadi tidak hanya sebagai konsumen saja. Tetapi mereka juga sebagai produsen. Karena era sekarang mas era digital. Dikit-dikit kita update status gitu kan. Apalagi sekarang ini banyak yang siapa yang enggak punya media sosial. Punya berbagai macam media sosial, vlog. Sekarang nge-vlog gitu kan ya. Banyak sekali di situ. Nah terkait dengan inovasi. Nah ternyata dalam ilmu perpustakaan yang ke depan lagi. Ternyata inovasinya lebih luas lagi ya. Jadi embracing teknologi. Jadi mengakrabkan dengan teknologi. Seperti digital media lab. Terus kemudian online resource. Terus kemudian akses teknologi. Terus habis itu digital media lab. Wah itu seperti apa bu. Jadi kok perpustakaan kok harus ada video editing, 3D printing. Wah ada digital project. Wih keren sekali gitu loh. Jadi kalau perpustakaan tuh udah kayak lab digital ya seperti itu. Betul. Nah menurut pendapat ibu seperti apa? Iya betul. Jadi memang kita harus adaptif mengikuti perkembangan teknologi. Jadi kalau user yang kita layani itu menggunakan teknologi itu. Ya kita harus mengikuti juga. Jangan sampai kita ini ya ada gap. Nah kalau ada gap ya enggak datang ke perpustakaan. Perpustakaan enggak pakai gitu ya perpustakaan. Perpustakaan harus adaptif di situ. Dan tentu saja kalau misalnya kita sudah berbasiskan digital ya kita harus menyediakan fasilitas-fasilitas yang berbau digital. Jadi misalnya terkait dengan fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan di situ berarti ya harus disediakan digital learning space. Jadi misalnya perpustakaan kalau tadinya diskusinya itu diskusi manual yang tatap muka. Sekarang ini kan kita bisa berdiskusi tanpa ada batasan. Jadi kalau perpustakaan bisa menyediakan misalnya fasilitas untuk zoom, multimedia. Itu lebih memfasilitasi. Nah sesuai dengan kondisi saat ini yang meleakan teknologi di situ mas Agung. Iya soalnya ini terkait tadi saya baca-baca kok terkait flexible spaces kayak gitu. Jadi yang tadi dari yang cuma diskusi terus kemudian akhirnya jadi kreatif workshop kayak gitu ya. Betul, betul ya. Keren ya. Betul. Jadi memang inilah learning common ya. Learning common ini saya lihat kalau di UNR ini bagus banget ya. Jadi banyak sekali space-space. Kalau dulu mahasiswa itu lebih memilih ke cafe gitu kan. Ke cafe cari ke working space. Padahal di sana kan bayar. Iya kan. Tapi kan mereka rela untuk mengeluarkan uang. Karena apa? Kenyamanan. Kenyamanan. Jadi perpustakaan juga harus adaptif di situ. Jangan menyediakan fasilitas yang saklek ya. Karena banyak sekali yang gak mau ke perpustakaan karena banyak larangan-larangannya. Begitu sekali ini. Iya betul. Karena sudah kuno gitu ya. Sudah kuno. Enggak menyediakan fasilitas sesuai dengan yang diingini oleh user zaman sekarang di situ. Perpustakaannya menyediakan meja dan kursi yang. Klasik lah. Vintage kalau dalam bahasa anak muda sekarang. Mereka itu kan bebas berekspresi di dalam perpustakaan. Jangan salah kalau tadi itu ada fungsi perpustakaan yang hiburan. Rekreasi kan. Rekreasi. Jadi kita rekreasinya kemana? Gak ada kan yang rekreasi ke perpustakaan. Liburan masa aku rekreasi kemana? Ya pasti kayak ke Malang kayak gitu. Ke pantai, ke gunung gitu kan. Padahal sebenarnya ada fungsi rekreasi di perpustakaan. Nah ini yang belum dimunculkan ya. Jadi masih sebatas pada fungsi pendidikan, sumber informasi, tempat penyimpanan, pelestarian gitu kan. Penelitian pun hanya sebatas untuk menunjang penelitian. Penelitian ya kan padahal harusnya lebih dari itu mas Agung. Iya. Waktu ini apa namun yang lucu itu teman-teman saya. Teman-teman itu kan mereka berkunjung ke Thailand. Berkunjung ke Thailand ke perpustakaan. Terus mereka itu foto-fotoin apa namanya? Fasilitas-fasilitasnya yang bagus-bagus diteruskan ke saya. Mas ada ruang di sana itu buat tiduran loh. Oh iya tau. Saya kan belum memang kesempat ke sana. Memang waktu dulu pernah ke Mahidol. Tapi tersebut di sana-teman Mahidol itu waktu saya berkunjung belum ada kayak gitu. Sekarang yang baru ada kayak gitu. Ruang jadi ruang-ruang tempat untuk mereka benar-benar take a rest kayak gitu. Dari kuliahnya ada benar-benar terus ada memang colokan. Mereka tidur terus ada colokan listrik buat. Ya kita buat nyaman perpustakaan gitu. Udah benar kayak homie. Betul lah itu. Jadi gak ini ya, gak tabu lagi lah. Jadi di perpustakaan itu harus sunyi, senyap, duduk, tegap dengan baca buku. Sudah kayak jaman. Sekarang kalau baca buku itu kan macam-macam mereka. Ada yang seneng sambil di bawah, sama dengerin lagu, tidur di perpustakaan. Kayak film itu kan berisik di perpustakaan dilempar sama. Jaman lama itu. Dilempar ini gitu ya. Menandakan perpustakaannya itu kan gak ramah. Iya kan? Gak ramah. Jadi akhirnya apa stigma negatif tentang perpustakaan, tentang pustakawan tentu saja terlibat di dalamnya. Itu masih terpatri di sanubari masyarakat gitu ya. Jadi ya harus inilah mengikuti karakter dari mereka. Harusnya mungkin suatu saat itu ada lagu dari kafe yang benar-benar bisa menyediakan tempat sportnya. Bisa di situ, di desain ya. Jadi mereka kan juga pengennya nyantai, baca, gak yang terkekang gitu ya. Karena identik perpustakaan itu belajar. Kalau belajar itu orang pusing kan ya. Jadi harus dibuat lebih humi tadi saya setuju. Terus kalau memang ada yang mungkin kan namanya orang juga ada yang butuh serius. Emang-emang dikhususkan juga tempat-tempat yang serius. Betul, betul. Memang adaptif untuk introvert, adaptif juga untuk extrovert ya. Betul, betul. Jadi ada yang suka keheningan kita buatkan space-space yang memang untuk mereka semedi. Tetapi ada tempat-tempat, itu tadi yang ada yang dia baca itu lebih merasuk kalau ada musiknya. Kita sediakan loh mas headset. Saya pernah ke perpustakaan yang lengkap di situ. Ada untuk headset ya, untuk diskusi. Yang mana di perpustakaan itu juga ada band-band gitu ya. Lagu-lagu itu bisa. Jadi gak klasik. Mau ada pameran di perpustakaan, oke. Itu salah satu cara untuk menarik orang mengenal perpustakaan. Tak kenal, maka tak sayang. Biarkan dia datang dulu, tahu dengan kita selenggarakan event-event di situ. Kemudian otomatis dia akan melirik kanan, lirik, kiri. Akhirnya dia tahu. Nah ini yang terakhir, Bu. Nah yang terakhir ini kelihatannya teman-teman perpustakaan dan perpustakaan itu harus mendukung ke inklusif program. Nah ini seperti apa, Bu. Ke teman-teman inklusif kayak gitu. Kalau yang saya baca itu kelihatannya harus support ke teman-teman defable misalnya. Terus mereka yang konsen akan social worker kayak gitu. Kok seperti itu juga ya. Iya. Aku gini, woy ternyata usah kawan ke depannya itu udah ilmu perpustakaan itu memang benar-benar adaptif. Menurut saya enggak seperti yang, kalau mohon maaf nih, teman-teman tahunya buku PIP-nya Pak Sulis aja. Katanya bukunya Pak Sulis itu harus di rehab lagi kayak gitu. Iya. Kembali lagi Mas Agung, kalau siapa sih usernya? User banyak sekali karakteristiknya ya, termasuk yang berkebutuhan khusus di situ. Itu juga punya hak untuk menerima informasi. Dan kita sebagai pihak perpustakaan ya harus memfasilitasi itu. Misalnya koleksi. Koleksi ya harus disediakan untuk semua karakter itu tadi. Kemudian fasilitas juga demikian. Hal yang sepele ya, untuk masuk ke sini, masuk ke perpustakaan. Ya harus memfasilitasi mereka yang punya kebutuhan khusus di situ ya. Kalau misalnya enggak ada fasilitas itu, bagaimana caranya mereka masuk di situ? Jadi memang harus diperuntukkan semua karakteristik. Nah kemudian disini, betul sekali bahwa pustakawan itu juga sebagai agen literasi. Misalnya agen literasi finansial juga Mas Agung. Jadi jangan sampai apa ini mereka, kita ini kan sumber informasi ya. Jadi harus menyediakan informasi yang buat mereka melek. Jangan sampai banyak utang, terkait utang. Oh, terkait pinjol. Itu bisa, informasi-informasi itu bisa disediakan oleh pustakawan. Loh terus gimana, kita enggak punya kompetensi terkait itu ya. Tentu saja kita bisa menggandeng. Nah betul, menggandeng dengan orang-orang yang ahli. Dan apa isu yang berkembang sekarang ini terkait dengan mental health. Mental health. Banyak kan sekarang ini kasus-kasus, dikit-dikit mahasiswa depresi. Sampai beberapa kali berita itu kan bunuh diri gitu kan. Nah ini juga perpustakaan ambil peran. Nah jangan diam aja, gimana caranya? Kita bisa menyediakan informasi untuk membuat mereka itu lebih relax. Bagaimana mengatasi ketika mereka itu stress. Kan mahasiswa ini mungkin banyak tugas kali ya. Kok stress? Atau memang bebannya banyak kali ya. Sehingga pikirannya dikit-dikit langsung itu tadi ke arah yang ekstrim tadi gitu ya. Jadi misalnya kita bisa kolaborasi dengan psikolog. Di situ kita buka corner terkait dengan mental health. Nah itu bisa dilakukan oleh pihak perpustakaan. Iya karena perpustakaan itu tempatnya netral ya. Jadi pasti semua orang kalau di UNER sendiri purpose ini ada di tengah ya gitu. Kan memang berarti pendirinya UNER dulu udah mikirin oh ini kamu jadi sentralnya. Knowledge kayak gitu kan. Iya betul. Jadi yang mudah diakses di sini. Jadi orang-orang kalau butuh baluan ya ke sini. Kita harus terbuka di situ. Menyediakan apa keluhan dari user kita. Apa yang mereka butuhkan. Kita fasilitasi. Jadi kita harus melihat ya. Nggak boleh pakai kacamata kuda menutup diri. Saya hanya menyediakan koleksi. Sudah kacaman. Itu tadi. Ternyata oh mental health. Oh ternyata banyak kasus yang itu tadi pinjol dan sebagainya. Dan kasus-kasus yang lainnya. Nah itu kita harus adaptive awareness ya. Nah terima kasih Bu atas pencerahan hari ini mengenai dedikasi dan inovasi perpustakaan dan pustakawannya. Baik teman-teman semoga informasi hari ini bermanfaat. Karena perpustakaan adalah jantungnya bener. Jantungnya ilmu pengetahuan. Baik terima kasih Bu Desi sudah meluangkan waktu hari ini di episode Library Podcast. Terima kasih sudah menonton sampai jumpa di episode lain dan dengan tamu-tamu lainnya. Sampai jumpa dan Library Podcast sumber informasi kamu untuk tahu perpustakaan lebih dalam. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.